Jawa Pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memberikan pidata politik di acara Suara Muda Indonesia dengan tema menjemput kemenangan Indonesia Maju di Jakarta Convention Center Sabtu 27 Januari. Gibran kembali membahas tentang pentingnya hilirisasi dalam memperkuat siklus dan rantai ekonomi baru. Menurutnya hilirisasi akan menjadikan Indonesia negara maju yang tidak hanya mengekspor bahan mentah. Kemudian ia pun mempertanyakan jika ada pemuda yang menolak hilirisasi. Jika ada anak bangsa yang anti hilirisasi, terus terang saya jadi bingung. Untuk bangsa mana dia berpihak? Hilirisasi ini adalah kepentingan bangsa kita ke depan. Dengan hilirisasi kita akan memiliki peran yang lebih strategis dalam rantai pasok dunia. Selain hilirisasi, ia pun juga menyampaikan tentang ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital merupakan unsur penting menciptakan ekonomi baru. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.